Gedung DPR dibanjiri pengunjuk rasa para kepala daerah yang menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Masa juga menuntut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa direvisi. Para kepala desa itu menuntut masa jabatan dari 9 tahun dengan batasan maksimal 2 periode. Ketua Persatuan Desa Seluruh Indonesia, Robi Darwis, menyebut jabatan 6 tahun sangat kurang untuk mengembangkan desa dan lebih banyak diwarnai persaingan politik. Yang kami tuntut kepala desa yang ada di Indonesia ini bagaimana jabatan kepala desa ini menjadi 9 tahun itu yang pertama. Yang kedua bagaimana nasib kaur-kaur desa yang ada di seluruh Indonesia ini. Itu yang kedua. Karena memang statusnya belum jelas. Apakah status P3K atau status PNS. Karena memang kami belum tahu. Yang ketiga, yang kami minta setelah selesai jabatan kepala desa, selesai juga kaur-nya. Itu yang diminta oleh seluruh kepala desa yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menonton!